film dimulai dengan sebuah adegan menjengangkan dimana seorang diktator bernama Hilda van der koe sedang membantai warganya sendiri namun entah bagaimana seorang bocil berhasil selamat dari pembantaian tersebut dan tentunya dia adalah tokoh utama di film ini siapa lagi kalau bukan boy sejak selamat dari pembantaian dia tinggal bersama seorang pria gondrong yang dikenal dengan nama Shaman alias Dukun yang diperankan oleh aktor greget yaitu Kang Yayan Ruhian alias Mad Dog dan menurut rumor yang beredar dia merupakan ahli bela diri asal Indonesia yang merantau ke Afrika Selatan ketika dunia mengalami krisis ahlak dan ekonomi sayangnya negara ini juga dikuasai oleh diktator keji seperti Hilda yang jauh lebih kejam daripada Kim Jong Un dan Hitler merasa jengah dengan keadaan ini dia pun membantu boy untuk balas dendam kepada diktator tersebut dan tentu saja dia akan melatihnya sampai jadi petarung terkuat di dunia oleh sebab itu dia mulai membiasakan boy untuk berlatih secara ekstrim mulai dari menyuruhnya makan kecoa sampai menguburnya hidup-hidup selain latihan dia juga mempelajari kamus bahasa Inggris lengkap 999 triliun kata agar tetap bisa berkomunikasi dengan orang di luar hutan ternyata boy menderita bisu dan tidak bisa mendengar akibat siksaan Hilda mau tidak mau dia juga harus bisa membaca gerak bibir saat berkomunikasi pada suatu hari dia tiba-tiba berhalusinasi dan melihat sosok adiknya yang sudah tewas dan seketika dia pun kembali mengingat kenangan masa kecilnya yang sangat suram dimana pada saat itu dia dan sang adik menderita gara-gara dinasti panderkoy yang sangat kejam dengan kondisi negara yang amburadul boy dan adiknya pernah bermimpi untuk keluar dari negara tersebut lalu mencari tempat yang aman dari orang-orang serakah tapi sebagai anak kecil mereka hanya bisa bermimpi saja sedangkan satu-satunya cara mereka untuk kabur dari kenyataan adalah dengan bermain game setelah boy mengalami halusinasi saman pun memutuskan untuk menyembuhkannya supaya kewarasannya tidak terganggu sejak dijampi-jampi oleh sang guru boy tidak lagi berhalusinasi dan menjadi lebih semangat dalam berlatih bahkan saman yakin kalau dia akan menjadi senjata pemusnah keluarga panderkoy selamat menikmati tidak terasa 25 tahun berlalu dengan cepat dan saat ini boy sudah menjadi pemuda yang ahli dalam baku hantam karena sudah menguasai puluhan jurus silat yang diajarkan oleh shaman namun sayangnya dia kembali dihantui oleh bayangan sang adik yang membuatnya sering lengah alhasil dia pun diminta untuk rutin melakukan meditasi agar tidak dihantui lagi tapi sepertinya cara ini belum berhasil menyembuhkan penyakitnya tersebut selamat menikmati mantra saya adalah penyakit pada suatu hari boy pergi ke pasar untuk membeli sesuatu di sana dia melihat seorang wanita kulit putih yang cantik dan membuatnya tertarik namun tidak lama kemudian pasukan panderkoy datang untuk melakukan inspeksi dan anehnya wanita kulit putih tadi malah memuji pemerintahan otoriter tersebut sontak boy pun langsung marah besar karena baginya mereka adalah orang-orang serakah yang merenggut kebahagiaan dari orang lain tidak ingin tertangkap boy dan saman pun bersembunyi di balik kerumunan warga di sini dia melihat kakak kandung hilda yang bernama gideon van der koe atau kita sebut saja samidi van der koe dan dia adalah orang yang dulu menangkap keluarganya namun boy tidak mungkin balas dendam sekarang sebab situasinya tidak memungkinkan apalagi samidi membawa pasukan yang menggunakan armor layaknya power rangers di hari itu mereka datang untuk membawa 12 orang miskin ke markas besar keluarga panderkoy dimana pada setiap tahunnya mereka mengadakan sebuah pertunjukan yang disebut culing tapi bukan singkatan dari pacul keliling ah ini mah dibacanya killing bukan culing di acara tersebut keluarga van der koe akan membantai orang-orang miskin di depan tamu undangan mereka dan menyiarkannya di televisi selain orang miskin para diktator ini juga mengincar orang kulit hitam latin hingga asia dan seperti yang kita tahu kasus rasisme memang sering terjadi di afrika selatan nah kalau di film ini keluarga panderkoy tidak mau disebut rasis dan mengatakan bahwa mereka melakukan pembantaian demi keseimbangan dunia ketika para jamaat sedang memilih target ada seorang wanita yang menentang perintah mereka bahkan dia berani mengatakan kalau glen hanyalah boneka yang dikendalikan keluarga panderkoy layaknya presiden yang disetir ketua partai spontan uh hui jamit ini pun marah dan lepas kendali akan tetapi glen salah menebak orang hingga membuat warga yang lain ketakutan di samping itu ada juga sebagian orang yang memanfaatkan situasi ini untuk memberontak bukannya menenangkan mereka glen malah bagi-bagi permen gratis dan mengajak warga bernyanyi glory glory man united akibatnya kemarahan mereka pun semakin menjadi-jadi sampai ada warga kulit hitam yang nekat ingin membacoknya namun tiba-tiba ternyata wanita berhelem ini adalah anak tunggal hilda yang bernama jun tidak hanya itu dia juga menjabat sebagai panglima militer di dinasti panderkoy dan dalam situasi yang kacau ini dia terpaksa harus membantai semua pemberontak di sisi lain boy sebenarnya ingin menolong para warga tapi saman melarangnya karena dirinya belum siap melawan sami di cs alhasil dia pun hanya bisa menahan diri dan terpaksa menyaksikan pembunuhan masal tersebut setelah membantai semua pemberontak glen mengusulkan untuk membawa anak-anak ke acara culing sebab orang yang dia tangkap masih kurang dari 12 akan tetapi usulan itu langsung ditolak oleh jun yang memiliki prinsip tidak akan melukai lansia dan anak-anak ketika rombongan funderkoy hendak pergi boy nekat mengikuti mereka walaupun tidak diizinkan oleh shaman sesampainya di markas hilda boy keluar dari bagasi secara diam-diam lalu bersembunyi di belakang tumpukan barang ternyata tempat ini bukanlah markas utama melainkan gudang senjata milik pemerintah disana ada banyak pekerja kelas bawah yang dipaksa merakit senjata tanpa dibayar sepeser pun udah setara kerja romusa aja nih tidak lama kemudian ada seorang wanita yang menghampiri samidi dan glen dia adalah istri glen sekaligus adik bungsu hilda yang bernama melani dan sebagai anggota keluarga funderkoy tentunya dia memiliki jabatan yang sama tingginya dengan samidi dimana dia ditugaskan sebagai penanggung jawab acara culing bersamaan dengan itu boy berusaha mencari tahu apa yang dibicarakan tapi jaraknya terlalu jauh untuk membaca gerak bibir mereka dan ketika dia sedang fokus tiba-tiba adiknya muncul lagi bahkan kali ini bocil itu mengajaknya berbicara layaknya orang yang masih hidup dan secara perlahan boy tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasi akibatnya dia menjadi tidak fokus hingga akhirnya ketahuan oleh glen dan pasukannya alhasil boy pun terpaksa membrutal sebelum waktunya di tengah pergelutan ada seorang pekerja bernama baso yang memberikan senjata kepada boy dan sebagai gantinya dia meminta tolong agar boy mau melepaskan rantai di kakinya disini akhirnya terungkap kalau semua pegawai yang ada disitu dipaksa bekerja secara terus menerus dengan cara merantai kaki mereka karena moto dari perusahaan tersebut adalah kerja terus sampai mampus setelah lepas dari jeratan tersebut baso berjanji akan membantunya dan tanpa banyak bacot lagi boy pun kembali beraksi selamat menikmati berkat ilmu yang diajarkan oleh saman dia akhirnya mampu menghabisi puluhan tentara fandarkoi seorang diri melihat kehebatannya saya tidak heran sama sekali karena silat adalah ilmu bela diri paling mematikan di dunia di titik ini boy kembali mengingat pesan sang guru yang mengatakan bahwa dia akan menjadikannya sebagai senjata pemusnah masal terkuat di muka bumi dan pada malam ini ucapan saman benar-benar terbukti kemudian baso menembaki kaki glen agar tidak kabur setelah itu dia membantu boy untuk menginterogasi jamet tersebut dan mengancam akan menghabisinya jika dia tidak membuka mulut takut dibunuh glen pun mengatakan bahwa hilda dan keluarganya akan mengadakan pesta besar di istana jadi kalau ingin membunuhnya maka boy harus bisa menyusup ke pesta yang dimaksud dan untuk pergi ke sana dia butuh petunjuk dari glen tapi tiba-tiba gara-gara baso yang bersikap ceroboh kini mereka harus mencari cara lain untuk menyusup ke istana hilda merasa bersalah baso pun mengajak boy ke sebuah tempat di perkampungan kumuh dimana tempat ini adalah markas pasukan pemberontak dan ternyata dia adalah orang yang membentuk pasukan tersebut jadi ceritanya dia adalah warga pendatang dari jepang saat dunia mengalami krisis besar-besaran dan ketika melihat kezoliman dinasti panderkoi dia pun memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok perlawanan setelah berjalan cukup lama mereka akhirnya sampai di tempat tujuan disana mereka disambut oleh sahabat baso yang bernama beni seorang pemberontak yang keluarganya dihabisi hanya karena berkulit hitam tanpa banyak basa basi baso pun memintanya untuk mengumpulkan pasukan secepat mungkin agar bisa menyerbu istana hilda namun naasnya semua pasukan mereka sudah terbantai satu bulan yang lalu mendengar kabar itu baso pun merasa sangat terpukul setelah melampiaskan kesedihannya dia bertekad akan membantai keluarga funderkoi dan antek-anteknya tanpa terkecuali namun untuk mewujudkan hal itu dia membutuhkan bantuan boy yang sudah pasti bisa melakukannya apalagi dia juga sama-sama memiliki dendam kepada keluarga zalim tersebut tanpa pikir panjang boy langsung menerima ajakan baso dan untuk mempersingkat waktu mereka pun segera membuat rencana penyusupan ke istana milik hilda singkat cerita mereka bertiga akhirnya sampai di istana hilda disini boy menyamar sebagai sep sedangkan baso dan benny berpura-pura menjadi tentara pengawal tapi karena boy tidak terlalu paham dengan rencana mereka yang rumit dia memilih untuk menunggu instruksi terlebih dahulu sebelum misinya dimulai adiknya lagi-lagi muncul dan membuat fokusnya menjadi terpecah dan kali ini bocil itu mengajak kakaknya untuk makan kue yang tidak pernah dirasakan boy seumur hidupnya apalagi sejak kecil dia hanya makan kecoa dan serangga lain di hutan selagi makan dia melihat seorang wanita dari kejauhan dan ternyata wanita tersebut adalah hilda van der koe si dektator laknat awalnya dia mencoba untuk menahan diri namun perasaan dendam yang sangat besar mendorongnya untuk mengamuk saat itu juga sayangnya orang yang baru saja dia penggal bukanlah si dektator melainkan orang yang disewa untuk pura-pura menjadi hilda dan tidak berselang lama sampai dimuncul sambil menodongkan senjatanya rupanya jamet ini sudah menunggu kedatangan boy setelah mendapatkan kabar tentang kematian glen merasa dijebak boy pun langsung membalikan keadaan dan menodongkan senjatanya ke kepala samidi tapi sialnya jun si wanita helm tiba-tiba menyerangnya dari belakang gara-gara pertarungan ini helm jun terbuka dan untuk pertama kalinya kita melihat wajah cantiknya sayangnya wanita ini bukan wanita biasa yang sering dianggap lemah sebab dalam hitungan detik dia mampu bangkit dan membalikan keadaan bahkan dia mampu menjatuhkan boy dari lantai atas sebelum kesadarannya hilang boy tiba-tiba mengingat kilas balik saat keluarganya dibunuh dan ketika saman menyelamatkannya dari kematian tidak lama kemudian boy terbangun dalam kondisi terikat di ruangan yang sangat gelap disini jun ternyata sudah tahu kalau dia adalah murid saman yang dilatih untuk menjadi senjata pemusnah panderkoy setelah itu samidi menyuruh jun untuk keluar karena dia ingin bicara empat mata dengan boy yang intinya dia mengaku sebagai pemimpin tertinggi dinasti panderkoy menggantikan hilda yang sedang berlindung di dalam sebuah bangker menurut kabar yang beredar diktator kejam itu sedang ketakutan dan ingin berlindung dari musuhnya dan tidak disangka-sangka musuh yang dimaksud adalah saman entah apa yang terjadi di antara mereka berdua yang jelas saman adalah sosok yang sangat mengerikan bagi hilda dan keluarganya intinya samidi ingin agar boy untuk memberi tahu tempat persembunyian saman dengan begitu keluarga penderkoy akan mengirim pasukan untuk menghabisinya namun boy tidak peduli dengan ocehan itu sampai membuat samidi marah besar karena samidi gagal memaksa boy akhirnya interogasi pun diambil alih oleh melani tanpa basa-basi wanita itu langsung menyalahkan boy atas kematian glenn yang membuatnya sangat stres anehnya dia stres bukan karena suaminya meninggal tapi gara-gara glenn adalah host terbaik di acara culing sehingga dia takut kalau acaranya kali ini terancam sepi penonton dan harus menyewa penonton bayaran seperti dahsyat jadi sebagai gantinya dia akan menjadikan boy sebagai salah satu target yang akan disiksa dan dibunuh di acara tersebut selain membawa boy dia juga berniat untuk mengundang Hilda ke acara culing untuk menaikkan rating secara drastis apalagi diktator itu sudah lama tidak menyapa para pengikut setianya padahal kondisi kejiwaan wanita itu masih belum stabil namun apapun akan melani lakukan demi rating yang tinggi kemudian dia menyuruh June untuk memborgol dan memasang kalung listrik di leher boy agar dia tidak bisa kabur setelah benda itu terpasang boy kembali didetangi oleh adiknya disini dia terlihat kesal gara-gara bayangan adiknya yang selalu membuat masalahnya jadi lebih rumit padahal dia melakukan semua ini demi membalaskan dendamnya singkat cerita acara culing pun resmi dibuka lalu dengan bangganya MC langsung mempersilahkan Hilda ke atas panggung seperti yang pernah dikatakan Samidi Hilda memang tidak terlihat keji seperti dulu di atas panggung ini dia justru tampak cemas grogi dan ketakutan bahkan dia harus membaca teks agar pidatonya lancar lalu di tengah acara dia melihat sosok boy yang langsung mengingatkannya kepada syaman dan setelah itu dia langsung berhalusinasi melihat sosok dukun itu di tengah-tengah penonton alhasil dia pun tantrum dan hampir membantai semua orang tidak mau acaranya gagal total Melanie pun langsung mengambil alih untuk menangkan semua penonton dan tanpa membuang waktu lagi dia akhirnya memulai acara ini dengan sebuah pertunjukan teater di titik ini boy tidak habis pikir kenapa orang-orang menganggap sebuah pembantaian sebagai acara hiburan bahkan mereka bertepuk tangan saat para target mulai dihabisi sebagai manusia yang masih memiliki hati nurani boy pun memutuskan untuk menolong orang-orang yang dijadikan tumbal tapi sialnya Melanie telah mengaktifkan kalung listrik di lehernya sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa dan pada akhirnya para eksekutor pun ingin menjagalnya saat itu juga lalu tidak berselang lama ada seorang algojo berkostum kambing yang diperintah untuk memecahkan kepala boy namun tiba-tiba tidak disangka-sangka ternyata algojo tersebut adalah baso jadi pada saat boy ditangkap oleh samedi dia dan Benny membunuh dua orang tentara van der koi kemudian memotong kaki mereka sebagai akses untuk masuk ke ruang pertunjukan selain itu mereka juga telah menyiapkan senjata rakitan untuk boy agar mereka bisa memberutal secara berjamaah dan tanpa membuang waktu lagi mereka bertiga pun langsung tancap gas di sisi lain Melanie terlihat sangat geram menyaksikan acaranya yang hancur berantakan sementara itu samedi justru merasa terhibur dengan aksi yang dilakukan boy dan kawan-kawan karena ternyata dia adalah orang yang memberikan pisau agar boy bisa melepaskan borgolnya rupanya dia merasa iri kepada Hilda dan Melanie yang sangat dominan dalam dinasti pandarkoi apalagi kedua adiknya ini adalah perempuan sedangkan dirinya yang merupakan anak pertama justru tidak diangkat menjadi pemimpin tertinggi mendengar pengakuan sang kakak Melanie pun merasa sangat dihianati orang serakah orang serakah di saat dua bersaudara itu sedang bertengkar boy CS menjadi semakin liar dan tidak terkalahkan namun keluarga van der koe mengeluarkan al gojo terkuat mereka untuk mengalahkan murid Yayan Ruhian tersebut setelah membantai semua al gojo pandarkoi boy menatap sosok adiknya yang tampak ketakutan sepertinya bocah itu tidak menyangka kalau kakaknya bisa menjadi sosok yang sangat brutal di saat boy sedang lengah Melanie datang sambil membawa shotgun dan melihat Benny yang tewas dan baso yang terluka boy langsung menangkap Melanie dan mengikatnya di kursi dia kemudian menempatkannya di depan kamera agar semua orang tahu bahwa kekuasaan pandarkoi akan segera berakhir lalu setelah itu boy pun mengirimnya ke naraka jahannam mamam sebelum melanjutkan aksinya dia dan baso memberi penghormatan kepada Benny terlebih dahulu kemudian baso mengantarkan boy ke wilayah bunker untuk melabrak Hilda namun karena sudah terluka parah dia pun tidak bisa melanjutkan perjalanan dan hanya bisa mendoakannya lalu dengan bermodalkan niat boy pun menghadapi seluruh tentara pandarkoi dalam waktu sekejap dia mampu menghabisi ratusan prajuri tanpa tersisa satu orang pun sebenarnya boy berniat akan mengobati baso setelah ini tapi naasnya dia sudah tidak bernyawa di perjalanan menuju bunker dia melihat samidi yang sudah tidak berdaya rupa-rupanya dia sempat ditembak oleh Melanie gara-gara berhianat sebelum menghambuskan nafas terakhirnya dia memberi kartu ID kepada boy supaya dia bisa masuk ke bunker dan menghabisi Hilda lagi pula dia juga sangat membenci adiknya tersebut meskipun dibantu namun boy tidak bisa mengampuni kejahatan samidi tapi saat hendak menebas kepala si jamet boy dihentikan oleh adiknya bocil itu lantas memintanya untuk mengampuni samidi yang sudah mau membantu tidak mau tertipu oleh ilusi lagi boy pun langsung mengusirnya sebab sosok itu tidak nyata dan bisa membuatnya lemah lalu seketika ilusi sang adik menghilang tanpa jejak karena sudah tidak ada yang menghalanginya lagi boy akhirnya bisa membunuh samidi dengan leluasa dengan kematian samidi maka hanya tinggal Hilda yang harus menerima balasannya tanpa membuang waktu dia pun menggunakan kartu ID milik samidi untuk mengakses pintu masuk menuju bunker lalu tidak berselang lama Hilda mengutus Jun dan pasukannya untuk menjemput boy disini dia tidak langsung membunuhnya karena ingin memberi tahu sebuah rahasia terlebih dahulu sesampainya di bunker boy melihat para sesepuh panderkoi yang sedang bersantui di sofa yang empuk kemudian dia melihat foto-foto yang tertampang di dalam ruangan tersebut dan pada saat yang bersamaan dia mendengar suara syaman serta mantra-mantra yang sangat aneh lalu ketika boy sedang linglung Hilda datang dan langsung memeluknya sambil berkata bahwa dia adalah ibu kandungnya lu sontak boy pun terkejut bukan main ternyata selama ini dia telah dimanipulasi oleh saman untuk membunuh ibunya sendiri tidak hanya itu dukun ini juga merupakan orang yang membuatnya bisu dan tuli dengan cara memotong lidah serta menusukan besi panas untuk merusak gendang telinganya secara perlahan memori asli boy mulai kembali sepenuhnya yang membuatnya ingat dengan kejadian 25 tahun yang lalu pada saat itu pasukan Hilda menangkap keluarga saman untuk dihabisi karena dukun tersebut adalah tentara pemberontak yang telah membunuh ayah kandung boy maka dari itu Hilda menyuruh boy yang masih bocil untuk membantai saman dan keluarganya dan walaupun menolak Hilda terus memaksanya sebab dia akan menjadi pawaris tahta di keluarga van der koe alhasil dia pun tidak punya pilihan lain namun tembakan tersebut hanya mengenai anak dan istri saman sehingga Hilda menyuruh boy untuk melepaskan tembakan terakhir merasa sudah muak boy justru menembaki pasukan ibunya lalu kabur ke hutan untuk menenangkan diri disana dia kembali bertemu dengan saman yang sudah berhasil kabur awalnya saman ingin menghabisinya tapi dia memilih untuk menjadikan boy sebagai alat pembalasan dendamnya setelah boy menyadari semuanya Hilda pun memberitahu satu fakta yang tidak kalah mencengangkan dimana Jun adalah adik kandung boy dan selama ini dia telah mencarinya ke seluruh penjuru Afrika agar bisa bersatu lagi disini Hilda memanfaatkan momen ini untuk mengajak anak sulungnya masuk ke dalam dinasti tapi sebagai orang yang masih punya hati boy pun menolaknya mentah-mentah merasa tidak dihargai diktator ini akhirnya menyuruh Jun untuk menghabisi kakaknya sendiri dan karena sudah dicuci otaknya dia pun langsung menghajar boy secara bertubi-tubi namun saat hendak mengeksekusinya boy menunjukkan sebuah gestur tangan yang mengingatkan Jun pada masa kecil mereka dimana saat masih kecil mereka berdua sama-sama membenci Hilda dan sering mengejeknya dengan gerakan tersebut melihat itu Jun akhirnya berubah pikiran dan tidak tinggal diam sesepu panderkoy pun mengerahkan seluruh pasukan untuk menghabisi boy dan Jun dengan skill bertarung yang dimiliki mereka berdua sama sekali tidak kesulitan terima kasih telah menonton setelah menghabisi semua pasukan panderkoy, Jun dan boy akhirnya bisa bernapas lega mulai sekarang keduanya bisa mewujudkan mimpi masa kecil mereka yang ingin hidup bebas seperti di dalam game dengan keluar dari tempat laknat tersebut tapi sayangnya takdir berkata lain karena mereka harus berhadapan dengan Syaman yang sudah menunggu di lantai dasar disini boy terlihat kecewa dan merasa hanya dimanfaatkan oleh Syaman padahal dia sudah menganggap Syaman sebagai ayahnya sendiri di lain pihak Syaman berkata dalam bahasa isyarat bahwa sebuah pembalasan dendam pasti akan ada konsekuensinya dan sekarang dia mempersilahkan Boy serta Jun untuk balas dendam kepadanya tanpa basa-basi lagi Jun pun langsung menyerangnya saat itu juga melihat adiknya yang kewalahan Boy akhirnya ikut turun tangan di pertarungan ini walaupun Syaman hanya menggunakan kaos oblong dan sendal jepit swalow namun dia mampu merusak helm dan armor milik Jun dan sendal jepit swalow 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 Di saat adiknya sekarat Boy terus menghajar Shaman dengan seluruh tenaga yang tersisa Dan apapun yang terjadi nanti dia akan berjuang hingga titik darah penghabisan Meskipun sempat kewalahan namun Boy tetap mampu membunuh Shaman Dan pada akhirnya dia berhasil menuntaskan pembalasan dendamnya Setelah semua huru hara ini Boy mengajak sang adik untuk pindah ke negara lain dan membuka lembaran baru lagi Lalu film pun tamat dengan sangat epik Terima kasih telah menonton!